tiang jarum yang sudah saya custom jadi metode penyambungannya adalah dengan metode shock bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh custom tiang jarum DB yang untuk di aplikasikan di mesin jahit yang tidak ada selobongnya, seperti punya saya seperti ini jadi ini kemarin yang aslinya kemudian yang ini tiang jarum yang sudah saya custom jadi metode penyambungannya adalah dengan metode shock yaitu disini tiang jarumnya sebenarnya kan bagian sini ada lubangnya kemudian ini saya buatkan besi, besi yang tertutup kemudian besi tersebut saya kecilin, saya bubut setelah itu bubutan yang kecil itu saya masukkan di lubang pada tiang jarum DB dan lubang ini harus dibikin sepan jadi bubutnya itu harus sepan ya nanti jadi masukkannya itu menggunakan hidrolis jadi tidak perlu dilas tidak perlu dilem insya Allah ini sudah kuat ini sambungannya seperti ini tidak begitu kelihatan ada juga metode yang menggunakan dua tiang jarum DB yaitu satunya dipotong kemudian kita buatkan shock tersendiri kemudian setelah itu potongan itu kita masukkan jadi lubang sini lubang sini yang ada lubangnya itu kita masukkan besi kemudian besi yang potongan itu kita tancapkan kemudian bisa menggunakan metode lem atau apa karena mesin jahit punya saya menggunakan dinamo dan kecepatannya tinggi maka saya kurang berani kalau hanya menggunakan sistem shock yang menggabungkan dua tiang jarum DB maka saya menggunakan tiang jarum DB yang satu dan yang satu itu besi besi utuh seperti ini dibubut kemudian dimasukkan bisa juga menggunakan tiang jarum yang aslinya seperti ini yang sini kita potong kita potong sesuai ukuran sesuai kebutuhan kemudian bagian sini kita kecilkan setelah kita kecilkan lalu kita masukkan ke dalam sini dan kita samakan ukurannya dengan tiang jarum yang aslinya semoga bisa dipahami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati